Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 telah diadakan konferensi internasional di Paris Perancis yang merumuskan tentang bantuan untuk Libanon. Dalam konferensi yang dihadiri lebih dari 70 negara serta organisasi internasional itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron meminta para peserta untuk memberikan bantuan ke Libanon. Menurut Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barod, konferensi tersebut secara kolektif mengumpulkan total 925 juta euro atau setara 1 miliar dolar Amerika, dengan rincian 740 juta euro dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan 185 juta euro terkumpul sebagai dukungan untuk pasukan keamanan militer Libanon. Dalam acara tersebut turut hadir Perdana Menteri Libanon Najib Mikati yang memperlihatkan kedekatannya dengan Emmanuel Macron. Dalam unggahannya di platform media sosial X, Macron mengatakan bahwa keberadaan dan keamanan Israel tidak bisa dinegosiasikan bagi Perancis, tetapi ia menegaskan bahwa menambahkan perang ke perang tidak akan mendatangkan perdamaian maupun keamanan, baik bagi Israel atau bagi siapapun di kawasan tersebut. Sekitar-sebut. Saya merupakan bahwa Perancis Iran menanggaukan ke打ifat kehabisannya, dan bahwa over istrika berkearaan kebukat kembali dari Liban berada. Saya merupakan bahwa Israel menuju keperahanan militer. Dalaman, Sul, beyrouth, sebagian, dan semenampu dan semena. Saya merupakan bahwa 선 catatan yang b gedaan pada 25 septem, terima kasih telah menonton.